Banjir dan tanah longsor jadi materi pembahasan dalam dokumen Rencana Penanggulangan Bencana Provinsi Kaltim tahun 2023-2027. Dokumen itu diketahui saat digelar konsultasi publik oleh BPBD Kaltim dengan menghadirkan TNI, polisi, dinas dan lembaga swasta termasuk relawan dan wartawan di Kalimantan Timur kami siang. Kepala Pelaksana BPBD Kaltim Agus Hari Kesuma menyatakan dokumen ini dibuat berdasarkan hasil kajian risiko bencana mulai banjir, tanah longsor, gempa bumi dan kebakaran hutan dan lahan. Yang dilibatkan hari ini adalah teman-teman, teman-teman, wartawan. Yang kedua, kerenawan. Yang ketiga, seluruh musul WPBD. TNI, Polri. TNI merupakan amanat oleh Presiden kita terkait semua pertanyaan dan badan usaha. Hal paling pokok, yang paling penting, Kalimantan Timur tentang kebencanaan ini apa? Kebencanaan itu yang dari grafis kita, dari postal objika itu terkait masalah banjir, kena tingginya insensitas dua hujan. Yang kedua, tentang pergisiran banau. Yang ketiga itu kebakaran pemukiman dan kebakaran lahan dan hutan. Ketua Forum Kebencanaan Kaltim, Abah Nanang, menilai dokumen ini penting. Saat terjadi bencana, kendala terberat yang akan dihadapi BPBD hanyalah jarak tempuh, terutama di daerah terpencil. Yang kami hormati pula, seluruh tamu undangan yang berbahagia. Sebelum kita mulai acara hari ini... BPBD saya lihat, perhatikan ada terus, setiap tangkap. Tergantung daerahnya. Kalau daerahnya jauh juga, agak lambat juga. Tapi kalau di kota-kota, alhamdulillah, kalau sama rindah dan berkapan cepat betul. Karena dekat dengan markasnya, tempatnya standby. Kalau memang daerah jauh, memang agak berat. Lalu transportasi tempat kita ini agak jauh, susah. Tapi selama ini saya perhatikan BPBD cepat tangkap. Kalau lewat-lewat umum juga, sama rindahnya kalau begitu banjir, akan langsung turun semua. Nantinya, setelah disahkan, dokumen penanggulangan bencana ini akan jadi panduan bagi Satgas saat penanganan kebencanaan di sepanjang tahun 2023 hingga 2027. Amir Hamzah, melaporkan dari Samarinda. Terima kasih.